Intro Oke, selamat sore Wow, sekali lagi Shalom untuk Bapak, Ibu, teman-teman yang dikasih dalam Kristus Sekali lagi, shalom semua Shalom Cuma kalau dilampaikan tangannya, coba kurang tinggi kayaknya Andra ya Mana tangan-tangannya, shalom Shalom Alright, seneng sekali kita semua bisa di tempat ini Tapi sebelum kita mulai, kita juga mau sambut teman-teman kita Yang mengikuti ibadah kita melalui online Bolehkah kita katakan shalom bareng-bareng semua untuk teman-teman kita yang mendengarkan melalui online? Satu, dua, tiga Shalom Luar biasa Jadi tadi saya denger nih, kayaknya Tadi online saya kedengeran ada seribu orang yang mengatakan shalom Seribu ya Draya, banyak sekali ya Jadi untuk kita semua di tempat ini yang mengikuti acara Christmas Di on-site, bolehkah saya denger suara yang lebih kencang? Boleh? Boleh dong Boleh banget Ayo kita di sini, ayo kita shalom bareng-bareng Satu, dua, tiga Shalom Gitu dong Luar biasa Oke Perkenalkan saya Indra Saya Stephanie Ijinkan saya mulai hari ini dengan sebuah pantun Boleh ya? Boleh Beli kue bantal di pasar Santa Aduh kurang Kayaknya lemes ya responnya Indra ya Kurang seru Iya iya Mereka bilangnya cakep gitu ya Indra ya Oke Ini yang awal itu sangat-sangat pendek Jadi kita pengen untuk semua bisa bareng-bareng mengatakan Cakep Oke Alright Satu, dua, tiga Beli kue bantal di pasar Santa Cakep Selamat hari Natal untuk jemaat semua Yeay Dan hari ini pastinya kita ingin sama-sama merayakan sukacita Natal Sebelumnya saya pengen lihat tangan-tangan adanya datang ke sini bersama keluarga Boleh dilambahkan tangannya Wah banyak sekali ada yang datang bersama teman-temannya atau sahabatnya Atau ada yang single It's okay Indra Di dalam Tuhan setiap dari kita adalah keluarga di dalam Tuhan Yesus Kristus Nah supaya gak tegang nih Indra hari ini Indra Gimana kalau kita kasih salam Natal Satu sama lainnya Dengan caranya gimana Indra? Fisbam Nah coba saya kasih waktu untuk kanan-kirinya Boleh fisbam sama sahabat-sahabatnya sama keluarganya Iya Mungkin kalau yang mau kenalan juga boleh ya Boleh banget yang mau kenalan sama kanan-kirinya boleh Fisbam lama-an juga boleh Iya bener sekali Mungkin yang di online juga kita bisa fisbam sebentar Iya Oke Oke thank you semuanya Dan malam ini Indra Tema Natal kita adalah Worship Him Prince of Peace Di dalam Yesaya 9 ayat 5 Dikatakan Nama Tuhan kita disebutkan orang sebagai penasehat ajaib Allah yang perkasa Bapak yang kekal Raja Damai Dan biarlah damai sejahtera Allah ada di tengah-tengah kita Dan kasihnya yang sempurna melingkupi setiap hati kita di tempat ini Amin Amin Hari ini kita acaranya ada apa sih sih Wah banyak sekali Indra Mulai dari praise and worship Ada choir juga Ada persembahan dari Kids Army for Jesus Dan yang pastinya ada dancer Dan yang gak kalah pentingnya setiap kali Natal Kita akan ada candlelight service Luar biasa Luar biasa ya Dan satu lagi hari ini spesial Mungkin Bapak Ibu yang memiliki anak kecil Hari ini kita akan mengadakan ibadah Kids Army for Jesus Di chapel sebelah sana Jadi yang punya anak kecil bisa dikirimkan anaknya untuk ibadah sekolah minggu Pastinya seru sekali ya Yes benar Oke dan juga hari ini kita akan dilayani oleh gembala kami di tempat ini Pastor Heriko Dan pastinya akan ada pesan Tuhan Boleh berikan kemuliaan bagi Tuhan dulu Amin Pastinya juga akan ada pesan Tuhan yang kuat yang disampaikan sebagai pesan Natal untuk kita semua di tempat ini Yes dan pastikan setiap dari saudara sudah menerima lilin elektrik Ada yang belum menerima mungkin boleh melambaikan tangannya nanti akan dibantu oleh Asher Oh ada di sebelah kanan ada Ya boleh Asher boleh membantu Boleh terus melambaikan tangannya mungkin supaya bisa terlihat Dan nanti akan memberikan kita akan memberikan persembahan bisa men-scan QR Code yang ada tertera di depan bangku saudara-saudara Jadi kalau misalkan mau berikan cash gimana bisa melambaikan tangan juga nanti para Asher akan membantu untuk memberikan amplop-amplop yang tersedia untuk memasukkan cash yang ada Oke dan juga nih saya mau ngajak setiap teman-teman di tempat ini kita akan memuji menyembah Tuhan dan kita akan konsentrasi selama mungkin 1-2 jam ke depan Jadi saya mau ngajak untuk semua untuk mengeluarkan handphonenya dulu boleh? Wah ngeluarin handphonenya ya jarang-jarang loh ya kita ibadah disuruh ngeluarin handphone Nidra Kita ngeluarin handphone karena ada satu hal sebelum kita men-silentkan handphone kita Boleh gak gak saya undang kita ajak semua di tempat ini kita hari ini ada hashtag yang spesial Wow Hashtagnya itu apa? Apa tadi hashtagnya? TCT Hashtagnya adalah TCT Christmas 2022 Betul sekali Ya itu adalah hashtagnya Jadi setiap upload atau Bapak Ibu yang ada upload di Instagram dan lain-lainnya platform yang lain Boleh jangan lupa dengan hashtagnya TCT Christmas 2022 Sebelum itu boleh gak disini karena hari ini kita memberikan kesempatan untuk MC Kita selfie dulu yuk hari ini di tempat ini Boleh Boleh disedra Ya teman-teman di tempat ini yang ikut boleh kita senyuman yang terbaik Oke jangan lupa hashtagnya di TCT Christmas 2022 Luar biasa dan setelah ini sahabat-sahabat kita dari Lady Singer Ada juga dari adik-adik dari Kiss Army for Jesus Dan Jonathan Sherina akan memberikan suatu persembahan untuk Raja di atas segala Raja Wah Eh sebelum kita mulai acara hari ini Tadi satu pantun kayaknya kurang ya Ya kan Jadi kita akan sebelum kita mulai kita akan ada satu lagi pantun Dan abis itu kita akan segera mulai Oke kita bareng-bareng di tempat ini ya Jangan lupa ya responnya ya Cakep gitu ya Oke Tebing tinggi di atas gunung Cakep Hati-hati bila sedang mendaki Cakep Hidup ini tak bisa diulangi Cakep Mari kita mulai saja acara ini Yeay Sekali lagi mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Karena kita akan segera mulai pada ibadah sore hari ini Ayo berikan kemuliaan bagi Tuhan Oh come, oh come Immanuel Dan mereka akan tepuk tangan yang terbaik Dan mereka akan terbaik Bula ya Dan mereka akan terbaik bagi Tuhan Dan mereka akan terbaik bagi Tuhan Dan mereka akan terbaik Rejoice, Rejoice, Emmanuel shall come to D.O.B. Israel Ku bersuka cinta, bernyanyi gembira, ya Natal telah tiba Yesus Raja Mulia datang ke dunia, puji Haleluya Ku bersuka cinta, bernyanyi gembira, ya Natal telah tiba Yesus Raja Mulia datang ke dunia, puji Haleluya Kasih Allah berdinyatakan, ramai sejaklah dicurangkan Angkat suara dan ganyian, puji Haleluya Haleluya Terima kasih Tuhan, hadiah terindah, juru selama dunia Yesus Raja Mulia datang ke dunia, puji Haleluya Puji Haleluya Yesus Raja Mulia datang ke dunia, 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 puji Haleluya Selamat menikmati 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 Terima kasih 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 Hati-hati yang lemah, Engkau yang kuatkan. Setiap kami yang putus pengharapan, Tuhan yang memberikan pengharapan demi pengharapan. Kami yang percaya pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Dan kami juga percaya di dalam hadirat Tuhan, setiap dari kami menerima kekuatan yang baru. Kemenangan demi kemenangan, ingin kami rasakan hari ini. Dan pastinya damai sejahtera Allah turun atas setiap dari kami. Kasih Bapak itu, kami ingin merasakannya hari ini. Dan kami memberikan space yang sebesar-besarnya, ruang untuk roh kudus berperkara, beracara di acara ini. Tuhan ambil ahli Tuhan acara Natal kami, kami ingin merasakan hadirat melebih lagi hari ini. This is your moment Holy Spirit, this is your event. Tuhan sendiri yang bertahta bersemayam atas puji-pujian kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Terima kasih telah menonton! 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 Masuknya bergembang dari Raja Mulia Yang baik dan sejahtera turun dalam bumi Bangsa-bangsa bangsa kita dan bersorong tak serta Bermaklukan kabarkan lagi Kristus dan Aja Kita surga bergembang dari Raja Mulia Lagi semangat katakan kita surga Kita surga bergembang dari Raja Mulia Yang baik dan sejahtera turun dalam bumi Bangsa 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 bakitlah dan bersorong tak serta Bermaklukan kabarkan lagi Kristus dan Aja Kita surga bergembang dari Raja Mulia Kita surga bergembang dari Raja Mulia Bermaklukan kabar Dari pulau dan penuhan terdekat selalu Kita surga bergembang dari Raja Mulia Kita surga bergembang dari Raja Mulia Kita surga bergembang dari Raja Mulia Projigar bergembang dari Raja Mulia Dia buri internal Dia turun Thank you Dia kuritaka Inni Dia Wilayah ku tiakan Tuhan Wilayah ku tiakan Tuhan Selamat menikmati Puji diri, sembah dan puji diri, sembah dan puji diri, kami sembah engkau Tuhan, katakan sembah dan puji diri, 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 Sekarang kuji diri yang sangat Mari sempat diamkan Kami sempat Tuhan Raja damai menembus semula Kami sempat Tuhan Tuhan Mari bersempat diamkan Kami sempat diamkan Kami sempat Tuhan Bisa kata Tuhan Kami sempat diamkan Kami sempat diamkan Kami sempat Kami sempat Terima kasih 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 Hosana bagi rajaku yang duduk di tata Aku muliakan dan kuadukan Kau lah jadi sembah Kau lah jadi sembah Kau lah jadi sembah Walaupun kemulia Walaupun kemulia Sekali lagi kita berikan sorak-sorak kemuliaan buat Tuhan Yesus Orang Kita menyembah Allah yang dasyat, Amen Sekali kita tetap memuji menyembah Tuhan, silahkan duduk Bapak Ibu Saudara It was once written in the old box That the Son of God will be born on earth Born in a manger, grown to make a difference A man of sorrow, wounded for our transgression Despised and rejected by men A lamb led to the slaughter All that so we can see the light Hear ye O Israel and nations A savior has been born for us all He goes by many names He goes by many names Jehovah Jireh, our provider Jehovah Rapha, the healer Jehovah Misi, our banner And Jehovah Shalom, the Prince of Peace Jesus In this most wonderful time of the year May we be reminded Of the one true gift in life The gift that has saved us all The gift that has healed us The most wonderful gift this Christmas The Holy One The Prince of Peace Jesus Lord, you are holy Lord, you are holy Worthy of glory And praise All our praise Lord, you are holy So very holy Lord, you are holy All the nations Will come And worship Now Father Creator Master And Savior And Savior Savior Lord, you are holy Lord, you are holy Lord, you are holy When you are holy Please come Amen, you are holy And praise All potrzeb Amen, you are holy Lord, you are holy Terima kasih. 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 Selamat menikmati Haleluya, Salvation and Glory, Honor and Power, He is born Haleluya, Salvation and Glory, Honor and Power, He is born Haleluya, Hallelujah, 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 Hallelujah I 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 What Tepuk tangan sekali lagi buat nama Yesus yang hidup Sekali lagi tepuk tangan lebih dasar Our God is a great God Hallelujah Lebih lagi dalam Thank you Jesus Hallelujah Thank you Jesus Our God is a lost of God He raised from heaven above release It's the power and love Our God is a lost of God Our God is a lost of God He raised from heaven above release The power and love of our God is a lost of God Our God is a lost of God He raised from heaven above release The power and love of our God is a lost of God Our God is a lost of God He raised from heaven above release The power and love of our God is a lost of God Our God is a lost of God Our God is an lost of God He raised from heaven above release He raised from heaven above release The power and love of our God is a lost of God Our God is a lost of God He raised from heaven above release The power and love of our God is a lost of God Our God is a lost of God Our God is a lost of God Our God is an lost of God He raised from heaven above release The power and love of our God is a lost of God Our God is an lost of God He raised from heaven above release The power and love of our God is a lost of God Our God is an 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 lost of God Terima kasih. Terima kasih. Berbicara lah Bapak, kami siap untuk menerimanya. Setiap hati yang terbuka untuk kebenaran firman Tuhan, mari bersama katakan. Amin. Silat penduduk. Shalom untuk seluruh saudara yang hadir on-site termasuk overflow yang ada di balkon. Shalom juga untuk lebih dari seribu layar yang melalui online hari ini. Sukacita luar biasa. Hari ini kita merayakan Natal, Christmas Celebration. Natal sudah pasti bagi orang percaya, orang tebusan, Natal adalah hal terbesar yang terjadi dalam hidup saudara dan saya. Satu perubahan yang luar biasa dari kehidupan berdosa, menerima kabar baik, percaya, dan kita mempunyai janji keselamatan dan hidup kekal. Natal adalah merupakan awal dari proyek Allah untuk keselamatan saudara dan saya. Hari ini jelas sekali. Kita tahu betapa kasih Allah kepada saudara dan saya luar biasa. Di dalam Yesaya 9 et yang ke-6, perikupnya tentang kelahiran Raja Damai. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas baunya dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang berkasa, Allah yang berkasa, Bapak yang kekal, Raja Damai. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra diberikan. Lambang pemerintahan di atas baunya dan namanya pun disebut orang penasihat ajaib, Allah yang berkasa, Allah yang berkasa, Bapak yang kekal, Raja Damai. Sambutlah dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat Dunia. Lagu ini selalu kita nyanyikan selama masa Natal. Saudara, sambutlah dia, sambut itu artinya terimalah dia, percayailah. Menyambut anugerah dari Allah Bapak, anugerah keselamatan yang diberikan hanya melalui Yesus Kristus satu-satunya. Yohanus 14, versi 6 dengan jelas mengatakan, I'm the way, the truth, and the life. No one come to the Father except through me. Saudara, anugerah keselamatan yang diberikan untuk saudara dan saya. Menyambut menerimanya, menyambut mempercayainya, sama seperti kita menyambut kabar baik, anugerah keselamatan, seperti para majus. Cerita Natal kita sudah sangat mengerti. Para majus tentunya mewakili kaum intelektual, terpelajar, real life, tapi berespon dengan benar. Berespon terhadap menerima kabar baik kelahiran sang juru selamat melalui petunjuk bintang Bethlehem. Mereka datang tidak dengan tangan hampa, mereka memberikan yang terbaik. Mereka membayar harga melakukan perjalanan yang begitu jauh dari Mesopotamia. Dan mereka memberikan persembahan emas kemenyan dan mur. Mereka datang menyembah dia. They come to worship Prince of Peace. Tapi menyembah tidak berkata persembahan. Menyembah berbicara etitude kita, sikap hati kita. Sebab para gembala yang tidak bisa memberikan persembahan yang berarti, bernilai. Kecuali mempersembahkan dirinya, hatinya. Yang merespon dengan benar anugerah keselamatan kabar baik dari Allah Bapak. Melalui Yesus Kristus, Tuhan kita. Tapi mereka memperoleh privilege, saudara. Mereka dapat mendengar heavenly choir. Tadi ini sudah setengah surga waktu choir menyanyi. Amin gak? Menikmati sekali. Para gembala menikmati betul-betul maduan suara surga. Lukas 2. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah katanya. Kemuliaan Allah di tempat yang mahat tinggi. Damai syatra di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara, ini membuktikan bahwa Allah kita, Allah yang universal, tidak pilih-pilih. Tidak ada beda. Allah yang unconditional, tidak bersyarat untuk setiap yang menyambut kabar baiknya. Allah yang unlimited, tidak terbatas. Sejauh kita menyambut kabar baik, merespon dengan benar. Mencari dia. Karena itu saudara, jangan pernah terintimidasi dengan kondisimu saat ini apapun keadaanmu. Untuk menyambut kabar baik itu. Jangan terintimidasi dengan status yang dicap berdosa. Untuk datang kepada Kristus, menyambut anugerah selamatan yang dia berikan. Bukankah di dalam Matius 2.17 dengan jelas tertulis. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib. Tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Kalaupun saat ini begitu banyak kabar-kabar negatif. Terutama tentang tahun 2023. Yang sering orang membuat takut, khawatir, dan kehilangan damai sejahtera. Ingat saudara, damai sejahtera dunia gak bisa berikan. Gak ada orang bisa beli damai sejahtera. Menyambut dia. Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Artinya membiarkan Sang Juru Selamat itu menempati hati kita. Memberikan space Untuk dia berotoritas Dan memberikan damai sejahtera. Ingat Dia disebut Sang Raja Damai Prince of Peace Hanya Sang Raja Damai yang bisa memberikan damai dalam hidupmu Yang dunia gak bisa berikan. Yohanes 14 ayat 27 Damai sejahteraku Kutinggalkan bagimu Damai sejahteraku ku berikan kepadamu Dan apa yang ku berikan Tidak dapat diberikan oleh dunia kepadamu Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara Damai sejahtera Allah diberikan dalam diri kita Akan membuat kita berubah. Yang pertama Kita diperdamaikan dengan Allah Bapak. Reconcile with God Saudara tahu Saat kita hidup Berlawanan dengan kebenaran firman Kita menjadi seteru Allah. Saat kita hidup Seturut dengan dunia Kita menjadi seterunya Allah. Yaakobus 4 ayat 4 dengan jelas katakan Menjadi sahabat dunia Sahabat dunia artinya kita ikut falsafah dunia Lifestyle dunia Nilai-nilai dunia yang kita terapkan dalam hidup kita Otomatis kita menjadi seterunya Allah. Di dalam rumah 5 ayat 10 dikatakan Sebab jika kita ketika kita masih seteru Diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya Lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan Pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Ada amin saudara. Ad 11 Dan bukan hanya itu saja Kita malah bermegah dalam Allah Oleh Yesus Kristus Tuhan kita Sebab oleh dia Kita telah menerima pendamaian itu. Saudara Ketika Allah memberikan damai sejahtera Prince of Peace itu ada dalam dirimu Yang pertama Engkau diperdamaikan dengan Allah Bapak. Yang kedua Reconcile with human fellow Diperdamaikan dengan sesamamu manusia Saudara Kita musti ingat berkali-kali banyak hamba Tuhan menyampaikan Mengenai makna salib Kristus Yaitu yang vertikal dan yang horizontal itu harus ada Engkau mengatakan engkau mengasih Allah Tapi membenci saudaramu Dikatakan pendusta Mengasih Allah vertikal Tapi yang horizontal mengasih sesama pada Baru itu disebut kasih Yang merupakan lambang Unconditional love of Jesus Christ Diperdamaikan dengan sesamamu manusia Roma 12 ayat 8 mencatat dengan jelas Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang Di dalam bahasa Inggris If it is possible As it depends on you Live in peace with everyone With everyone Dengan semua orang Yang baik hati Yang supportive Yang setaham Kemistrinya sama Tapi yang nyebelin Juga semua orang Yang nyinyirin Yang mengkhianati kamu Semua orang Saudara Tidak bisa pilih-pilih tebu Ingat ya As it depends on you Ini bergantung padamu Putusan kita Untuk berdamai dengan semua orang It's not about can or cannot But it's about will or will not Ini bukan tentang dapat atau enggak dapat Bisa atau enggak bisa Tapi mau atau enggak mau Saudara As it depends to you Tuhan enggak bisa maksa kita Untuk hidup damai dengan semua orang Sebab kita diciptakan dengan kehendak bebas Untuk memilih dan memutuskan Karena itu dikatakan Depends on you Mau hidup damai dengan semua orang Atau Enggak Tentunya Hidup damai dengan semua orang Saya tidak katakan Lalu kita ini Menjadi Bersikap Berbodoh Ditipu Dibuli Diam aja Oh enggak Tapi kalau kita Raja damai itu ada dalam diri kita Dia akan memberikan hikmat Untuk kita bisa menolak Untuk kita bisa menghindar Terhadap hal-hal negatif Terhadap hal-hal negatif Yang coba diberikan pada diri kita Dengan tidak perlu cara yang kasar Saudara Hidup damai dengan semua orang Enggak gampang Tapi kalau Prince of Peace Punya tempat di dalam diri kita Bukan hal yang mustahil Sebab Dikatakan dengan jelas It depends on you Bergantung pada kita Bergantung pada putusan kita Ini merupakan salah satu bukti Kita memberikan space cukup Untuk roh kudus The spirit of truth Roh kebenaran itu Berkarya dalam diri kita Atau enggak Kalau dia enggak berkarya Dia enggak berotoritas Dia enggak bisa Mengintervensi Ini keputusan kita Kita tidak bisa hidup damai Dengan semua orang Yang baik Aku baik 10 kali Yang jahat Gua bisa 100 kali lebih jahat Apa beda kita dengan dunia Bahkan lebih buruk dari dunia Saudara Hanya ketika kita Bisa menghidupi Hidup damai Dengan semua orang Kita tidak membalas Yang jahat dengan jahat Tapi yang jahat Dengan kebaikan Seperti menaruh Bara api Di kepala mereka Bukankah tertulis Dengan jelas Di dalam Amsal 25-22 Karena kau akan menimbun Bara api Di atas kepalanya Dan Tuhan akan Membalas itu Kepadamu Ketika kita mampu Hidup damai Dengan semua orang Dengan tidak membalas Jahat dengan jahat Tapi membalas Yang jahat Dengan kebaikan Seperti menaruh Bara api Untuk orang Menjahati kamu Tapi Tuhan Memperhitungkan Ada poin Yang dihitung Ada concern Allah untuk Apa yang kita lakukan Sebab kita sudah Menjadi pelaku firman Hari-hari ini Satu musuh Itu sudah Kebanyakan Amin gak Satu musuh Itu kan yang Kebayang-bayang Seribu teman Mungkin kita Enggak kebayang Tapi satu musuh Mau tidur Ingat dia Mau makan Lihat ada Telur ceplok Mukanya dia Kehilangan damai Sejahtera kan kita Saudara Ya Hanya ketika Prince of Peace itu Ada dalam diri kita Kita bisa hidup Damai dengan semua orang Hari-hari ini Begitu banyak orang Yang kita Tidak anggap teman Ternyata dia Bertindak berlaku Lebih daripada teman Sedangkan Orang yang Sementara ini Kita anggap teman Ternyata Tidak seperti Ekspektasi kita Karena itu Paling baik Hiduplah damai Dengan semua orang Amin Saudara Semua orang adalah teman Amin Yang ketiga Roh kudus Roh kebenaran Prince of Peace Bertata dalam hidup kita Kita Reconcile With self Berdamai Dengan diri sendiri Berapa banyak orang Kehilangan damai Sejahtera Karena Faktor yang mencuri Damai sejahtera Dalam hidupnya Bukan eksternal Tapi internal Dalam dirinya sendiri Berapa orang Tercuri Damai sejahteranya Hanya karena Trauma masa lalu Yang tidak pernah Diselesaikan Guilty feeling Rasa salah Untuk kesalahan Masa lalu Yang sudah lewat Yang dianggap Sebagai suatu Aib Dan kegagalan Dosa-dosa kecil Tersembunyi Yang coba Dilupakan Dan tidak Pernah diselesaikan Saudara Padahal Firmat Tuhan Jelas sekali Dosa itu Gampang sekali Penyelesaiannya Tuhan bukan Birokrat yang rumit Mau minta ampun Dosa Mesti ngajukan Surat 72 Lembar Di proses Berbulan-bulan Dosa diakui Dan bertobat Tidak dilakukan Lagi Maka kita Diampuni Saudara Kenapa Kita masih Nyimpen Dosa yang Tidak Diselesaikan Trauma Aib Lupa Bapak kita Ini Ciptaan Baru Di dalam Kristus Yang lama Sudah Berlalu Kita Ini Ciptaan Baru Bukunya Putih Lagi Kenapa Masih inget-inget Rapot Merah Yang sudah Lama Lewat Saudara Saat Kita Menyimpan Semua Masa Lalu Itu Menjadi Akses Untuk Iblis Mencuri Damai Satera Dalam Hidup Banyak Langkah Kita Terhambat Langkah Untuk Bertumbuh Rohani Dari Jemaat Setia Mau Mulai Melayani Terhambat Karena Intimidasi Dosa Masa Lalu Padahal Dosa Diakui Tidak Lakukan Lagi Diampuni Tapi Iblis Memang Kerjanya Itu Dikatakan Dia Seperti Singap Berkeliling Tidak Bisa Ngapa Ngapain Paling Bisik Bisik Kita Nginget Nginget Di Dosa Masa Lalu Masa Lu Mau Melayani Masa Lu Mau Mulai Jadi Pelayan Usher Ingat Dong Tahu Diri Dong Siapa Kamu Dulu Itu Iblis Kalau Kita Kasih Akses Untuk Iblis Menggocok Kita Jangan Pasif Proaktif Katakan Iblis Diem Lo Gua Ciptaan Baru Di Dalam Kristus Yang Lama Sudah Lalu Aku Sekarang Yang Baru Ada Amin Saudara Berapa Banyak Orang Kristen Tidak Pernah Mau Tidak Berani Menggunakan Status Barunya Di Dalam Kristus Seolah Kita Ini Menyanyakan Apa Yang Yesus Sudah Perbuat Saudara Ingat Kalau Saudara Tanya Kok Selamat Karena Yesus Kenapa Yesus Menebus Orang Berdosa Ditebus Yesus Menebus Kita Di Kayu Salib Dan Kita Menjadi Orang Yang Selamat Kita Orang Ditebus Yesus Sang Penebus Ada Amin Saudara Lebih Dari Itu Ingat Saudara Yesus Juga Bukan Hanya Menebus Saudara Orang Berdosa Ditebus Dia Penebus No Di Kayu Salib Dia Mengatakan Satu Kata-kata Eli Eli Lama Sabah Tani Ya Bapakku Ya Bapakku Kenapa Engkau Tinggalkan Aku Ini Deklarasi Dia Bukan Cuma Nebus Saudara Yang Ditebus Dia Penebus Tapi Dia Tukar Posisi Sama Saudara Yesus Tidak Pernah Panggil Allah Allah Dia Selalu Panggil Bapakku Kita Orang Berdosa Memanggil Allah Kita Allah Tapi Di Kayu Salib Yesus Memposisikan Dia Sebagai Saudara Dan Saya Orang Berdosa Supaya Kita Yang Berdosa Dilayakan Memanggil Dia Bapak Bapak Saudara Mesti Ngerti Pengorban Yesus Tidak Cuma Penebus Sang Penebus Menebus Tapi Dia Mau Tukar Posisi Saudara Kalau Saudara Ngerti Itu Saudara Enggak Gampang Untuk Tergoda Saudara Enggak Gampang Untuk Merelakan Kekudusanmu Ditukar Dengan Hal-hal Yang Sementara Amin Saudara Hanya Demi Makan Hanya Demi Pemasukan Hanya Demi Jodoh Saudara Mau Tukar Kristusmu No way Amin Saudara Maknai Natali Dengan Lebih Benar Yesus Bukan Cuma Nebus Kami Tapi Menukar Posisi Siapa Si yang Mau Tukar Posisi Tidak Ada Hanya Yesus Yang Merilkan Dirinya Memposisikan Dirinya Sebagai Saudara Dan Saya Orang Terdosa Supaya Kita Orang Terdosa Yang Sudah Ditebus Dilayakkan Memanggil Allah Bapakku Bapakku Abai Ya Bapak Saudara Jangan Kasih Akses Sama Iblis Jangan Ingat Hal Yang Dulu Jangan Perhatikan Hal-hal Zaman Purbakala Aku Tidak Membuat Sesuatu Yang Baru Saudara Selalu Pikirkan Aku Ini Ciptaan Baru Di Dalam Kristus Yang Lama Sudah Berlalu Sehingga Kita Tidak Bisa Lagi Digocah Oleh Iblis Dengan Trauma Masa Lalu Dengan Posisi Kita Masa Lalu Sebab Kita Ciptaan Baru Ada Amin Saudara Satu Satu Lagi Worship him Prince Of Peace Kenapa Kita Harus Nyembah Prince Of Peace Kenapa Kita Harus Menyembah Dia Sang Raja Damai Mas Muz 115 Ayat 4 Sampai 8 Berhala-berhala Mereka adalah Perak dan Emas Buatan Tangan Manusia Mempunyai Mulut Yang tidak dapat Berkata-kata Mempunyai Mata Yang tidak dapat Melihat Mempunyai Telinga Tapi tidak dapat Mendengar Mempunyai Hidung Tapi tidak dapat Mencium Mempunyai Tangan Tapi tidak dapat Merabar Mempunyai Kaki Tetapi tidak dapat Berjalan Dan tidak dapat Memberi suara Dengan kerongkongannya Seperti itulah Jadinya orang-orang Yang membuatnya Dan semua orang Yang percaya Kepadanya Yang menyembahnya Siapa yang kamu sembah Engkau akan menjadi Seperti yang sembahanmu Itulah firman Yang kita baca Satu ayat lagi ada Saudara bisa baca di rumah Masmur 135 Sama halnya Seperti itulah Kalau kita Menyembah Siapa sembahan kita Kita akan menjadi Seperti yang kita sembah Kalau kita Menyembah Sang Raja Damai Maka kita akan Seperti istia When we worship Prince of Peace Sang Raja Damai Maka kita akan Menjadi Pribadi yang penuh Damai Sebab yang pertama Kita sudah diperdamaikan Dengan Allah Bapak Dan kita diperdamaikan Dengan sesama kita Dan terutama Kita diperdamaikan Dengan diri sendiri Sehingga hidup kita Menjadi hidup yang berarti Karena Raja Damai itu Benar-benar hidup Dalam diri kita Kita akan menjadi Pribadi yang disebut Sebagai Beastmaker Pembuat damai Peaceful Person Orang yang Suka damai Dan Peacekeeper Orang yang Menjaga Perdamaian Dimanapun kita Berada Kepada siapa saja Waktunya Kapan saja Kita akan dikenal Sebagai Pembawa damai Dan melalui hidup kita Nama Tuhan saja Yang dipermuliakan Saudara Betulkah Status itu Sekarang ada Dalam diri kita Kita menyembah Sang Raja Damai Tapi betulkah Orang bisa melihat Damai Kristus Mengalir dari hidup kita Hari-hari ini Tidak semakin mudah Saudara Orang makin Gampang Tersinggung Hal-hal kecil Bisa menjadi Satu konflik Tapi kalau Sang Raja Damai Bertata dalam hidup kita Kita orang yang Dikatakan Adem Saya kenal Seorang bapak Orangnya Tidak gampang Orangnya Emosian Setiap kali ketemu saya Dia cuma bilang Pak Heri Ngomong sama Pak Heri Itu kok enak Adem Saya tanya Adem apa pak Ya rasanya Saya adem Tenang Tidak pengen marah Saya pikir Apa muka saya ini Tidak ngekiin Atau gitu Pak Kalau pak Rasakan damai sejahtera Bukan saya Tapi Sang Raja Damai Yang ada dalam diri saya Saudara Bukankah itu Harusnya yang Menjadi Status dari setiap kita Yang menyembah Sang Raja Damai Wahyu 22 Katakan Yang jahat Biarlah terus berbuat jahat Yang cemar Biarlah terus berbuat cemar Bagian kita Tetap untuk Menyatakan kebenaran Saudara Saudara dan saya Orang-orang yang sudah Ngerti kebenaran Bagian kita Untuk tetap Menyatakan kebenaran Tapi Tidak Bagian kita Untuk mengurus Terus Responnya dia Bagian kita Cuma nyampaikan Kebenarannya Tentunya dengan kasih Supaya damai Tetap mengalir Dari pemberitaan Kabar Damai itu Tapi yang berikutnya Wahyu 22 Yang benar Teruslah berbuat kebenaran Yang kudus Biarlah terus Menguduskan dirinya Menguduskan dirinya Itu artinya Ada effort kita Ada usaha kita Tidak otomatis Keputusan kita Ada pengorbanan kita Ayat 12 Dari Wahyu 22 Sesungguhnya Aku datang Segera Dan aku Membawa upahku Untuk membalaskan Kepada Semua orang Menurut Perbuatannya Mari Saudara Natal tahun ini Punya persepsi Yang baru Bahwa kita Harus dikenal Sebagai orang-orang Yang betul-betul Mempunyai Raja Damai Dalam hidupnya Orang-orang Dimana Raja Damai itu Berkarya Di dalam hidupnya Dan orang lain Bisa melihat Dan merasakannya Amin Saudara Hidup Berdamai Dengan semua orang Karena Raja Damai itu Bertahta Dalam hidup kita Saya percaya Natal tahun ini Akan menjadi Natal yang baru Kalau Saudara Mengerti Apa yang Tuhan Sudah perbuat Dalam hidup Saudara Dan saya Kita akan Lebih bertanggung jawab Dengan kehidupan Baru Sebagai Citaan baru Dalam Kristus Sebab Apa yang Tuhan Sudah bayar Bukan hal Yang biasa Tidak ada Satu pribadi Yang mau Menukar Posisinya Untuk Satu posisi Yang negatif Tukar posisi Untuk Satu posisi Yang enak Banyak yang Mau Tapi Tukar posisi Untuk Seorang pendosa Yang ubah Dosa Adalah Maut Hanya Yesus Yang mau Lakukan Tapi Saudara Dan saya Yang punya Roh Allah Yang hidup Dalam diri Kita Sang Raja Damai Dalam Hidup Kita Pasti Presentasinya Belum Seperti Kristus Tapi Bertumbuh Kesana Ada Amin Saudara Pulang Dari Natal Ini Gak Gampang Emosi Tadi Sudah Bilang Ini Natalan Oke Berhenti Dulu Abis Natal Tak Kejar Abis Itu Orang Yang Utang Gak Tahu Diri Raja Damai Dalam Diri Kita Negur Nageh Dengan Kasih Gak Perlu Bawa Preman Supaya Orang Bisa Lihat Aduh Ini Dulu Nageh Selalu Mbak Preman Pintu Dgedor Jendela Dibongkar Kali Ini Kok Enggak Malah Ngirimi Parsel Natal Apa Yang Merubahnya Oh Karena Dengar Preman Di GBI Stitower Bahwa Sang Raja Damai Hidup Dalam Diri Kita Bukan Cuma Moto Tapi Betul Betul Realita Ada Amin Saudara Janji Sama Sang Raja Damai Kita Bilang Worsif Prince Of Peace Tapi Kalau Keluar Dari Sini Mau parkir Keluar Aja Keserempet Ngamuknya Betulkah Raja Damai Dalam Hidup Kita Raja Damai Akan Teraplikasi Untuk Hal-hal Kecil Dalam Hidup Sehari Hari Kok Alah 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 Tidak Itu Sekarang Suka Damai Berubah Karena Sang Raja Damai Hidup Di Dalam Tuhan Yesus Berkati Mari kita Berdoa Bapak Terima kasih Pemberitaan singkat Tentang kenapa Kami menyembah Sang Raja Damai Sebab ketika Sang Raja Damai Berdaulat Dalam Diri Kami Maka Kami Didamaikan Dengan Alah Bapak Kami Didamaikan Dengan Sesama Dan Kami Bisa Berdamai Dengan Diri Kami Sendiri Sehingga Kami Menjadi Ciptaan Baru Yang Merdeka Dari Intimidasi Iblis Kami Betul Merasakan Kuasa Sebagai Ciptaan Baru Dalam Kristus Dan Supaya Kuasa Itu Mampu Untuk Dibagikan Pada Lingkungan Komunitas Dekat Kami Dimana Kami Tuhan Udus Sehingga Betul Betul Damai Damai Surga Kristus Mengalir Melalui Kehidupan Kami Menterahkan Semuanya Dalam Nama Alah Bapak Anak Dan Roh Kudus Dan Urapi Kami Semua Untuk Menjadi Pelaku Firman Bukan Hanya Pendengar Saja Di Dalam Nama Yesus Setiap Kita Yang Menerima Firman Bersama Katakan Amin Oh holy night The stars are brightly shine He is the Lord Of our dear Savior's blood I hate the world In sin and error Pile Till He appear And the soul fell its worth A thrill of hope The weary world rejoices For yonder brings The new and glorious morn Fall on your knees Oh hear the angels' voices Oh night divine Oh night when Christ was born Oh night divine Oh night divine Oh night Oh night divine And the stars are so brightly shining It is the night of our dear Savior's blood And only the world Selamat malam 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 Terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah Allah Raja Damai. Dan biarlah kiranya di tahun 2023 yang akan datang. Kami boleh melangkah. Karena Raja Damai itu dalam hidup kami. Kami mau membawa damai bagi Indonesia. Kami mau mendawa damai bagi keluarga kami. Dan kami mau katakan ada damai Tuhan. Di sekolah-sekolah. Di pemerintahan. Ada damai Tuhan di rumah sakit. Ada damai Tuhan di antara umat Tuhan. Ada damai Tuhan yang dibawa oleh setiap anak-anakmu Tuhan. Karena kami percaya dunia yang gelap. Membutuhkan terang Tuhan yang membawa damai itu. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami sepakat berdoa. Secara khusus untuk Indonesia. Tuhan kami percaya Indonesia ada di dalam rancangan Tuhan. Dan kami percaya setiap anak Tuhan. Dipakai oleh engkau untuk membawa damai bagi Indonesia. Bahkan khususnya dalam pemilihan umum yang akan datang. Tuhan yang mengendalikannya. Tuhan yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Dan hari ini. Karena Raja Damai itu ada di dalam hidup kami. Kami mau perkatakan biarlah Indonesia dipenuhi oleh damai Tuhan. Kami mau perkatakan tidak ada keributan. Tidak ada kerusuhan. Bahkan sakit penyakit bagi bangsa ini. Tuhan halaukan Tuhan. Engkau menyembuhkan Indonesia. Engkau menyembuhkan secara jiwa tubuh mereka. Dan bahkan rohnya mengenal Tuhan. Yesus yang hidup. Terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Kami percaya setiap anakmu malam ini. Dan setiap kami mengangkat terang itu di hadapanmu sebagai satu tanda. Kami siap menjadi terang dunia. Kami siap membawa terang dunia. Apapun prediksi para ahli di dunia ini. Mengatakan tentang tahun 2023. Yang kami percayai Allah terang dunia menjadi terang bagi kegelapan. Dan akan ada terobosan. Dan akan menjadi tahun kemurahan Tuhan. Yang akan membawa perkenanan Tuhan dalam hidup kami. Bahkan membawa anugerah Tuhan. Dan kami perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi terobosan demi terobosan demi terobosan demi terobosan. Karena setiap anak Tuhan. Dipakai oleh Tuhan. Membawa terang Tuhan. Bagi Indonesia. Dan bagi bangsa-bangsa. Di dalam nama Yesus. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Shalom. Kami ingin menyampaikan selamat hari Natal untuk kita semuanya. Boleh kiri kanan katakan Merry Christmas. Merry Christmas. Tengok saudaramu kiri kanan katakan Merry Christmas. Merry Christmas. Saya dan keluarga serta mewakili semua guru sekolah minggu. Mewakili semua pengerja pelayanan. Yang melayani di tempat ini. Di The Priest dan juga di Bangun di Hong Kong. Mengucapkan selamat Natal untuk kita semuanya. Kiranya damai Allah turun atas kita. Amin. Dan selamat memasuki tahun baru 2023. Tuhan baik. Amin. Silahkan duduk sekarang. Haleluya shalom sekali lagi. Katakan Haleluya. Berapa ya saudara yang diberkati sore hari hingga malam ini. Boleh lamaikan tangannya. Oh puji itu juga yang di online. Ini berkat Natal yang teristimewa. Amin. Mungkin tempatnya hampir tidak cukup. Rasanya luber sampai yang di atas. Tetapi saya percaya berkat Tuhan tidak terbatasi. Yang ada di on-site ataupun di online. Haleluya puji Tuhan. Sedentar kita akan memberikan persembahan. Saudara bisa memberikan persembahan oleh QR yang ada di waktu ataupun melalui pelayan. Dan apapun yang membutuhkan amplo persembahan. Para pelayan Tuhan akan membantu sore hari ini. Haleluya. Amin. Sedikit pengumuman saudara-saudara yang teman-teman keluarga dari The Breeze. Nanti mungkin boleh stay dulu. Jangan langsung meninggalkan ruangan. Karena kita cukup padat. Kita akan atur nanti keluarnya satu persatu. Sektion per seksion. Saya akan membantu supaya kita bisa keluar dengan baik. Dan bisa tetap menikmati berkat sukacita. Yang bersukacita boleh katakan sekali lagi. Katakan. Haleluya. Dan mari saya saja kita berdoa sebelum berpersembahan. Berkatmu yang istimewa ada buat setiap kami Tuhan. Kami terima dengan penuh ucapan syukur. Sebab engkau membukakan berkat-berkat dari tingkap-tingkap ilhamnya. Dengan hati yang penuh ucapan syukur kami mau memberi. Karena kami dipenuhi dengan seluruh kebaikan ilahi. Teristimewa. Raja Damai ada dalam hidup kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai kita mengambil sembah kita bisa tayangkan Bapak pengumuman yang ada. Shalom Jemaat Terkasih. Bersama kita ikuti info sementar kegiatan gereja The City Tower Jakarta minggu ini. Shalom Om Tante. Kami mengajak anak-anak Om Tante mengikuti ibadah Kids Army for Jesus yang diadakan setiap minggu pukul 10 pagi secara onsite maupun online melalui aplikasi Zoom. Untuk informasi lebih jelas silahkan hubungi Kak Stefani dan Kak Dewi. Kami tunggu kehadirannya ya. Libur ibadah wine 80 teens dimulai tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan 1 Januari 2023 dan akan aktif kembali pada tanggal 8 Januari 2023. Sampai ketemu tahun depan. Mari bergabung dalam Doa Fajar terakhir di tahun 2022 pada hari Senin 19 Desember 2022 jam 5 pagi. Doa Fajar akan aktif kembali pada tanggal 9 Januari 2023. Saudara dapat mengikuti Doa Fajar melalui aplikasi Zoom. Christmas Water Baptism akan diadakan pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022. Dimulai setelah ibadahnya pertama atau jam 1 siang. Mari segera daftarkan diri Anda di meja sekretariat GBI The City Tower. It's a Christmas Day. Ibadah Raya Onsite GBI The City Tower Jakarta tanggal 25 Desember 2022 hanya diadakan 1 kali pukul 10 pagi. Mari ajak keluarga, sahabat untuk kita sama-sama merayakan kelahiran Allah kita. Berhubungan dengan libur Natal, maka Women of Impact Community House of Prayer akan dimulai kembali pada tanggal 12 Januari 2023. Dan Women of Impact Community Fellowship akan dimulai kembali pada 20 Januari 2023. Ibadah Raya GBI The City Tower Jakarta spesial tahun baru tanggal 1 Januari 2023 hanya diadakan 1 kali jam 5 sore. Mari kita sama-sama datang untuk memuji dan menyembah dia. Bagi jemaah terkasih yang rindu memberikan persembahan diakonia, persepuluhan dan ucapan syukur dapat memberikan dengan scan QR yang tertera berikut ini atau melalui rekening-rekening bank yang tersedia. Demikian info seputar kegiatan gereja GBI The City Tower Jakarta. Tuhan Yesus memberkati. Kita percaya di tempat ini dan sukacita Tuhan. Amen. Mari saudara saya undang bangkit berdiri. Kita mau bersuka cita buat Tuhan kita. Lego penyac Microsoft Office logo Mimak Untuk terkara Tutup Ada Apa selamat menikmati 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 selamat menikmati